Tribunals, Anda sedang menyaksikan global update. Tersangka afiliator binari option platform Binomo Indra Kesumwa alias IndraKens diadikan bales kimpori dalam konferensi pers yang berlangsung Jumat 25 Maret 2022. Dengan tangan di Borgol, IndraKens diadirkan mengenakan baju tahanan berwarna oranye. Dalam kesempatan itu, IndraKens menyatakan permohonan maaf kepada masyarakat, terutama para korban trading melalui platform Binomo. Rian dijuluki sebagai krejirit Shmedan itu mengungkapkan awal dirinya mengenal binari option platform Binomo hingga akhirnya mengikuti pelatihannya. Setelah itu, IndraKens pun kerap mempromosikan Binomo melalui akun Youtube miliknya. Di tahun 2018, ia tahu Binomo, binari option dari iklan. Kemudian, Indra mengikuti pelatihan. Setelah itu, pada tahun 2019, ia membuat konten di Youtube hingga terkenal sampai sekarang. IndraKens pun menyatakan dari awal tak pernah berniat untuk melakukan penipuan maupun merugikan orang lain. Karena orang tuanya tidak pernah mengajarkan untuk menipu. Tapi sayang sekali hal ini harus terjadi, ungkapnya. Dalam kesempatan itu, ia juga berterima kasih kepada pihak kepolisian dan semua aparat yang telah bertugas mengawal kasus ini. Selanjutnya, ia berharap masyarakat yang ingin berinvestasi bisa belajar dari kasus yang menjeratnya. Menurutnya, segala bentuk investasi memiliki resiko ataupun keuntungan. Kini, IndraKens mengaku siap bertanggung jawab secara hukum atas kasus yang menjeratnya. Ia mengaku akan patuh dan menaati semua proses hukum yang ada. Sebagai manusia super kaya atau crazy rich, sebut Tuhan tidak akan mampu memiskinkan dirinya. Pernyataan tersebut disampaikannya melalui unggahan video dan menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman video yang diterima Tribun Medan pada Jumat 25 Februari 2022, ada seorang netizen yang mempertanyakan bagaimana nasibnya ketika dijatuhkan miskin oleh Tuhan. Lalu, dengan spontan IndraKens pun langsung menjawab pertanyaan tersebut. Ia mengatakan ketika dirinya hendak jatuh miskin, dirinya akan berbuat baik, bersedekah, dan akan menjadi kaya kembali. Sehingga Tuhan dibuat kebingungan. 5 juta, ini 4 juta, ini kemarin belinya 500 juta, yang kronos sekarang udah 1,2 M. Jadi total outfit gua, Tung, tung, apa lagi tuh yang di atas sekolah? Oh ini, ini Supreme, harganya 3 juta. Jadi total outfit, gua keseluruhan adalah 1 miliar 300 juta sekian ya. Dan gua lagi ada di Serbia, Belgrade, Sebelumnya, krejerit semedan IndraKens ditetapkan sebagai tersangka dugaan kasus penipuan berkedok trading binari option Binomo pada Kamis 24 Februari 2022. Kini, dia terancam hukuman pidana 20 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan oleh Karlo Penmas Divisi Humas Pori, Brijen Ahmad Ramadan. Yang menunturkan IndraKens terancam pasar berlapis terkait kasus tersebut. Ikuti terus informasi menarik lainnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe seluruh akun Tribun Medan. Dari awal tahun 2021, dan setelah satu tahun, akhirnya buku ini rampung dan siap untuk dirilis. Di buku ini tertulis di belakang, dan setiap keluarga pasti akan ada satu orang yang memutus rantai kemeskinan. Semoga... Demikian global update kali ini. Natikan terus informasi lainnya di Facebook dan Youtube Tribun Medan.